Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Balik lagi bareng aku Mohamad Feby Di channel Pasutri Gaje Dan di video kali ini teman-teman Aku mau review rumah Ukuran 6x12 72 meter persegi Tapi tidak isi rumahnya Aku mau review depan rumahnya Yang dijadikan lagi kamar Jadi nambah lagi volume Yang menggunakan area kapot Bisa muat apa aja Langsung aja kita cek ya Terima kasih telah menonton! Dan for your information Ini bukan area rumah Rumah perumahan subsidi ya Ini adalah pemukiman penduduk biasa Jadi bisa rombak seenaknya Dan satu lagi Ini adalah rumah Nenek aku sendiri Dan aku tinggal disini selama 4 tahun Selama aku kuliah Jadi Di rumah ini tuh Ada dua pintu masuk Di depan mukanya Yang satu menuju ke kamar tambahan Dan yang satu lagi menuju ke dalam rumah Nah yang ini pintu masuk menuju ke ruang utama Atau ruang tengah Ukurannya seperti rumah subsidi teman-teman Ini 3x6 meter Dan disini juga sudah ada dua kamar Ukuran masing-masing 3x3 Ini di sebelah kanannya ya Dan dari dalam sini tuh Tidak ada akses menuju ke kamar tambahannya Nah kalau yang ini Pintu menuju ke kamar tambahan Ini dia isi dari kamar tambahannya Ada mesin cuci kipas angin Televisi dispenser Masuk ya disini Dan ini adalah area depan Untuk terima tamu Belajar Nonton Gitu deh Dan ini adalah area belakangnya Untuk area ini ada toilet Ada lemari Ukuran tinggi 2 meter x 1 meter lebar Ada kasur kecil Dan beberapa pernik cewek ya For your information juga Disini yang nempatin sekarang itu Adik kandung aku Sama lagi kuliah perempuan Di keperawatan ya Nah ini batas kamarnya Seperti ini sekatnya Nah ini memang jendela Pure Jendela asalnya yang itu ya Itu kamar nenek aku yang tengah Jadi tidak dirubah lagi Termasuk tembokan sebelah sini Itu tembokan awal tadinya Jadi tinggal bikin nyambung lagi Nambah batak lagi L gitu ya Jadi ruangan lagi deh Kayak gini Terus ngomongin kamar mandinya Ini kamar mandinya kecil Satu setengah x satu meter Terus di atasnya Sudah ada penerangan alami Itu dari genteng transparan ya Sudah ventilasinya juga disana Nah terus Untuk atasnya ini Tidak sepenuhnya tembok Dia disambung dengan GRC Jadi yang bawahnya tembok Terus yang atasnya GRC gitu ya Tapi walaupun begitu Tidak mengganggu Keamanan dan kenyamanan Ke luar toilet Untuk tampilannya pun Ya tidak terlalu kelihatan lah ya Dari luar Itu adalah GRC gitu Karena ini bangunannya sendiri Udah hampir 9 tahun Dan pada saat itu Hanya menghabiskan dana Sekitar 10 jutaan Dengan harga tukang 60-70 ribu Per orang Nah itu dia teman-teman Untuk rumah Yang aku tempatin Selama 4 tahun Selama kuliah Dan saat ini Tempat ini dipakai Sama adik kandung aku Kuliah juga Dan tempatin tempat yang sama juga Gimana penilaian kamu Jangan lupa komentar Subscribe Dan like juga videonya Kalau kamu suka Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh